Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati seperti biasa di kebun pisang Teman-teman Di kebun pisang ini sama dengan di rumah saja Rumah kedua lah buat saya Kebun pisang ini Nah di video kali ini Saya mau kasih tunjuk Kebun pisang saya Yang beberapa minggu kemarin Itu saya bantai daunnya teman-teman Supaya apa? Supaya sinar matahari Bisa tembus langsung ke tanah Tidak terhalang daun kan Karena ada anjuran dari Beberapa ahli Bahwa virus corona itu akan mati dengan sinar matahari Kira-kira begitulah Maka disarankan lah Supaya banyak berjemur Kemudian ya Dibersihkan lah daerah-daerah yang kira-kira Menutupi tanah gitu kan Yang rimbun-rimbun dibersihkan Seperti itu Nah jadi yang saya tinggalkan ini Tinggal 3 daun teman-teman 3 daun Seperti di atas Bisa dilihat itu Tinggal 3 daun Nah ini Pelepahnya Bisa di close up Nah ini Pelepahnya yang Saya potong ya kan Bekasnya seperti itu Jadi bisa dilihat ke belakang sana Itu Rata-rata tinggal Saya tinggalkan 3 daun Bahkan ada yang 2 daun Seperti itu Nah Mungkin timbul pertanyaan Apakah tidak Mengganggu Atau tidak merusak Daripada pertumbuhan Menurut saya tidak Teman-teman Karena apa? Karena sudah ada hasilnya Dan saya sudah berpengalaman Bahkan Ya Dibilang sudah bertahun-tahun lah Jadi Pisang itu Kalau mau berbuah Kalaupun buah Apa daunnya Tinggal 2 atau 3 Itu tetap Buahnya akan Tetap normal Nah berikut akan Saya tunjukkan Buah-buah pisang Yang pada saat itu Belum keluar jantung Saya bantai daunnya Dan sekarang Pisang Pohon pisang tersebut Sudah berbuah Artinya Jantungnya sudah keluar Dengan normal Buahnya juga Sudah keluar Dengan normal Itu sebelah sana Ayo kita lihat Nah ini teman-teman Salah satunya ya Ini baru beberapa hari Ini Baru beberapa hari Keluar jantung Dan ini sudah saya Apa? Pangkas itunya Bunganya Teknik sunat lah Seperti itu Nah Berikutnya ini juga nih Bisa dilihat Nih Buahnya kan normal Teman-teman Padahal ini daunnya Sudah Saya pangkas dulu Dan sekarang Tinggal 3 tuh 3 lembar saja Daunnya Nih Berikutnya Ini Ini daunnya tinggal 3 Nah buahnya seperti ini Bisa dilihat Tuh Kan Ya kalau segini mah normal lah Ya kan Nah kenapa ini kecil-kecil Ya kecil-kecil lah Ini kan pisang muli Ya Pisang muli itu Ada yang bilang Pisang apa? Barlen ya Pisang barlen Pisang muli Atau pisang lampung Pisang gadis Gitu Nah Kalau Untuk meyakinkan lagi Nih lihat teman-teman Ini Nih Bisa dilihat di atas Kan Saya Saya Sisakan tinggal 3 lembar daun itu Nah Ini Nih lihat nih Ya Ini pelepahnya Ini kan sudah Mulai keriput Ya Sudah mulai keriput Sudah lama Berarti ini kan Saya potong Sebelum jantung itu keluar Ya Jadi bukan dipotong Barusan Karena mau bikin konten Bukan ini mah Si pisang ini Si pisang ini belum keluar Belum keluar jantung Ini sudah saya potong Karena pada saat itu Supaya Sinar matahari Itu Dari angkasa Langsung Apa Memanasi tanah Di bawah ini Supaya di kebun saya ini Tidak tumbuh corona Gitu teman-teman Jadi buat Anda Yang punya kebun pisang Seperti saya Jangan segan-segan lah Itunya apa Daunnya dikurangi Tapi jangan Juga dihabisin ya Dikurangi saja Supaya sinar matahari itu Menerpa bumi Menyerami tanah Memanaskan Tanah di bawah Kebun pisang Supaya Coronanya mati Itu saja Tujuannya mah Nah Dengan demikian Mudah-mudahan Coronanya itu Tidak akan tumbuh Tidak akan hidup Di sekitar kita Karena ini Kebun pisang adalah Rumah kedua saya Jadi Walaupun Saya stand by Di kebun pisang Di rumah saya kedua ini Tetap tidak akan Terhinggapi oleh Virus corona Kira-kira seperti itu Dan satu hal Ini saya Saya bagikan kepada Teman-teman Supaya Jangan ada pikiran Ah Janganlah Jangan Dibantai daunnya Nanti Buahnya Akan kecil Atau akan tidak berbuah Tidak Tetap berbuah Ya ini Tuh Buahnya Kan Bisa dilihat Normal Itu Bahkan sudah ada Yang keluar lagi Tadi itu Jantungnya Mana tadi Nih Tuh Coba Sini Tuh Jantungnya Kelihatan kan Teman-teman Oke Ya Segini Normal lah Kalau menurut saya Tuh Ini Disini juga Nih Ada Tuh Ini Raja Bulu Apa Raja Bandung Ini Tuh Ya Semua ini Saya bantai Daunnya Teman-teman Bisa dilihat Nih Tuh Saya tinggalkan Tiga Tuh Saya tinggalkan Tiga Ya Daunnya Bisa dilihat Tuh Ya Ada yang dua Ada yang tiga Sepertinya Tuh Jadi Matahari itu Itu Bisa dilihat Bayangan matahari Apa Ini kan sudah sore Nih Nih Matahari kan Matahari Jatuh Kesini Ini sore Sore hari Ini teman-teman Tuh Ya Oke Sekian saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Terima kasih.